Lesti Kejora sok berat, tak menyangka jika seorang Mayor Teddy, diam-diam mengidolakan Lesti Kejora. Hal tersebut, diketahui lewat bocoran dari salah satu sahabat Mayor Teddy, saat diwawancarai oleh awak media beberapa saat yang lalu. Dalam keterangan sahabatnya itu, Mayor Teddy sangat suka dengan karya-karya Lesti Kejora, terutama dalam dunia permusikan. Bahkan, sahabatnya itu mengakui, Mayor Teddy sering terciduk kerap mendengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Lesti Kejora, ketika dirinya tengah beristirahat, dalam tugasnya sebagai ajudan Pak Prabowo Subianto. Seperti yang diketahui, Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya membuat histeris para kaum hawa pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka saat perayaan kemenangan Pilpres 2024 di Istora Senayan. Ribuan pendukung paslon nomor urut 02 ini seketika riuh ketika kamera menyorot Mayor Teddy saat namanya disebut oleh Prabowo dalam pidatonya. Saat itu, sang capres berterima kasih kepada ajudannya tersebut. Prabowo yang mendengar keriuhan tersebut sempat kebingungan. Namun, seketika tersadar karena yang disoraki para pendukung bukanlah dirinya melainkan sang ajudan, Mayor Teddy. Untung dia masih aktif sebagai prajurit TNI, kalau enggak, dia yang nyapres, seloroh Prabowo. Sebelumnya, Mayor Teddy juga sempat viral usai membopong seorang wanita yang pingsan di acara kampanye Akbar Prabowo Gibran di GBK beberapa waktu lalu. Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya merupakan ajudan Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, Menhan. Dia mengemban tugas sebagai ajudan Prabowo sejak 2020. Sebelum menjadi ajudan Menhan RI Prabowo Subianto, Teddy Indra Wijaya adalah asisten ajudan Presiden Jokowi pada tahun 2014 hingga 2019. Pada 2020, Kapten Infantri Teddy Indra Wijaya telah menjadi salah satu perwira TNI-ed yang berhasil meraih kualifikasi pasukan elit AS Army Ranger. Ranger School adalah program sekolah pasukan paling elit di Angkatan Darat AS untuk menghasilkan lulusan AS Army Ranger bagi resimen Ranger. Mayor Teddy Indra Wijaya yang tergabung dalam Komando Pasukan Khusus, Kopassus, merupakan alumni SMA Tarunan Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Setelah lulus dari pendidikan menengah atas, Teddy masuk Akademi Militer, AKMIL, dan lulus pada 2011. Dilansir dari laman Tarunan Nusantara, Teddy sebelumnya dikenal sebagai asisten ajudan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Usai bertugas di istana, Teddy melanjutkan pendidikan militer di Amerika Serikat. Setelah kembali di tanah air, dia dipercaya menjadi ajudan Menhan. Belakangan diketahui ayah dan ibu Mayor Teddy ternyata TNI berpangkat mentereng. Orang tua Mayor Teddy diketahui merupakan anggota TNI ayah Mayor Teddy adalah kolonel infanteri. Purna Wirawan, Giono dan ibunya adalah Mayor C.A.J. K. Patris Erarumayan. Kedua orang tua Mayor Teddy itu diketahui memiliki pangkat yang cukup mentereng. Dalam beberapa akun fanbase Mayor Teddy tampak foto di mana ia berpose dengan ibunya. Di foto tersebut, Mayor Teddy dan ibunya kompak memakai pakaian dinas upacara, PDU. Mayor Teddy terlihat dekat dan merangkul ibunda tercinta. Di foto yang lain, terdapat juga foto Mayor Teddy dan sang ibu dengan seragam TNI berbeda. Saat itu keduanya kompak menggunakan pakaian dinas raya tersenyum ke arah kamera. Tak heran, hal tersebut membuat sang putra, Mayor Teddy termotivasi hingga memutuskan berkarir di militer. Terima kasih telah menonton!